Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak ada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih telah menjadi batu sandaran kami, Tuhan. Dengan-Mu kami aman, Tuhan. Dengan-Mu kami damai. Kami membawa pujian ini, Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Jadi dalam namamu kami berdoa-doa bersyukur, halulia, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Setiap harinya Engkau dekat dengan kami, Engkau mengetahui apa yang kami alami. Dan Tuhan, Engkau nggak berhenti bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Sebentar kamu mendengar firman-Mu, Tuhan berbicara lah kepada kami. Biar apapun yang keluar dari mulutku, itu semua bisa berasal daripadamu. Itu semua bisa memberkati teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Bapak hanya di dalam namamu. Aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Hai semuanya. Selamat datang lagi di Next Gen Online Service. Dan hari ini kita masuk ke series It's Personal bagian yang ketiga. Nah, kalau menurut aku pribadi, series ini menarik banget. Karena ngomongin tentang relationship personal kita sama Tuhan. Aku tuh bersyukur banget gitu ya. Ketika memikirkan hubungan yang aku punya sama Tuhan. Aku tuh begitu senang karena aku punya Tuhan yang mau hubungannya tuh personal gitu loh sama aku. Mungkin banyak dari orang-orang yang belum tahu kebenaran ini atau mungkin mereka gak ngerti. Mereka akan berpikir kalau Tuhan itu sesuatu yang jauh, sesuatu yang besar banget, tidak tergapai gitu loh. And yes, that's true gitu. Tuhan itu sesuatu yang besar. Tuhan itu sesuatu yang sangat kudus, kemuliaannya sangat besar. Gak bisa kita pikirin dengan otak kita gitu loh. Tuhan itu melampaui akal kita sebagai manusia. Tapi di saat yang bersamaan, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang wah hebat dan besar itu. Dia juga yang mau ada dalam hubungan personal secara detail sama masing-masing dari kita sebagai anaknya. Wow, jadi menurut aku series ini tuh sangat membuat aku kayak teringat lagi gitu loh. Betapa hubungan kita sama Tuhan itu sangat spesial gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita review nih ya sedikit dari minggu yang pertama, kita udah bahas kalau hubungan kita personal sama Tuhan. Karena Tuhan calls us by name gitu ya. Tuhan tuh ingat setiap nama kita, Tuhan memanggil kita dengan setiap nama kita karena dia mengenal kita. Nah, di minggu yang kedua, kita juga belajar kalau Tuhan itu tahu what matters to us. Tuhan tuh tahu kita tuh senangnya apa sih, interest kita tuh apa sih. Dan Tuhan peduli sama itu. Nah, di minggu yang ketiga ini kita juga akan bahas sesuatu kebenaran yang menurut aku sangat wow banget. Sebelumnya aku mau kasih satu statement nih, everyone itu punya backstory, bener gak sih? Coba kita jujur deh sama dia disendirikan sekarang lagi pada dirumah nonton ini sendiri-sendiri. Coba kita pikir, ada gak sih backstory hidup kita, cerita kita di masa lalu, latar belakang kita yang gak pernah kita ceritain ke orang lain? Aku sih ada. Atau mungkin trauma-trauma pengalaman buruk di masa lalu yang kamu hanya ceritakan ke beberapa orang, bener-bener beberapa orang bisa dihitung jari. Karena mungkin ya orang-orang itu yang memang perlu tahu gitu kan, karena berhubungan langsung sama kita ataupun kita butuh bantuan mereka. Sama seperti aku. Aku juga punya backstory yang melatar belakangi aku sekarang seperti ini, bagaimana dulu aku punya pengalaman buruk dan itu menyebabkan aku trauma dan menyebabkan aku sekarang seperti ini gitu loh ya. Nah, cerita itu gak pernah aku ceritain ke siapa-siapa, kecuali beberapa orang bisa dihitung jari. Konselor, mentor aku, orang tua aku, dan kayak orang-orang terdekat sama aku. Gak pernah cerita ke yang lain. Nah, banyak orang itu punya backstory mereka yang mereka gak ceritakan ke orang lain. Contohnya yang kita sering lihat, artis-artis Korea, artis-artis Barat, ya gak sih? Yang tiba-tiba kita kaget dengan kabar mereka bunuh diri. Padahal yang kita tahu, mereka tuh udah kaya raya, tenar, banyak teman. Wah, pokoknya udah perfect life banget gitu loh kayaknya. Tapi, seperti yang statement tadi di awal, everyone punya backstory yang gak mereka ceritain ke orang lain. Yang kita tuh gak tahu sebenarnya kondisi hati mereka yang sesungguhnya seperti apa. Nah, bahkan teman-teman, di era sosmed kayak gini nih, semua kita pasti main sosmed kan. Pasti sering banget tiap hari, kalau di screen time aku, sosmed itu salah satu yang tertinggi gitu ya. Tidak bisa dipungkiri gitu kan, karena suka aja gitu, nge-scroll, nge-scroll, ngeliat-ngeliat hidup orang lain gitu kan. Nah, di era sosmed itu sangat mudah buat kita make up our own story yang kita mau kasih tunjuk ke orang lain. Iya enggak, karena di sosmed itu biasanya kita hanya tampilkan apa yang kita mau kasih tunjuk ke orang lain. Contoh, aku baru lulus sidang. Nah, yang aku kasih tunjuk di story itu hanya, oh ini cetek hardcover nih, yeay, thank you Lord buat 4 tahun ini. Dalam arti kayak ini hardcover mahal bener gitu kan ya. Kayak yang aku kasih lihat cuma itu, bagaimana aku foto-foto di kampus, bagaimana aku sidang, ada screenshotannya. Tapi, aku enggak masukin story. Waktu aku nangis di kamar karena dosen aku belum setuju sama topik aku. Aku nangis di kamar karena wawancara aku sempat terhambat. Aku enggak share itu di story gitu. Jadi, sangat mudah buat kita untuk make up our own story yang kita mau kasih tunjuk ke orang lain. Dan juga sebaliknya, sangat mudah buat kita mengambil cerita seseorang dan berpikir me-label dia dengan cerita itu. Jadi, misalkan aku lihat seseorang di sosial media, aku lihat di situ dia menunjukkan dia tuh hits, kaya, cantik dan lainnya, bahagia gitu. Dan yaudah, itu aja aku label di otak aku, bahwa dia tuh perfect life. Kayak, aku enggak pikirin kalau sebenarnya masih lebih banyak cerita yang dia enggak tampilin di sosial media. Itu jadi membuat kita mudah me-label seseorang, mudah mempersepsikan cerita seseorang berdasarkan apa yang kita lihat doang dan apa yang kita dengar doang. Oh iya, dia pasti orang nyebelin karena, gue udah lihat nih, dia tuh orangnya kayak gini, gini, gini. Gue udah dengar nih, dia tuh orangnya gini, gini, gini. Tanpa kita mengenal cerita dia yang sebenarnya. Siapa dia yang sebenarnya? Coba jujur. Pasti adalah masa-masa itu di mana kita tuh kayak ngejudge gitu loh dalam tanda kutip. Kita tuh kayak me-label seseorang berdasarkan pengetahuan kita sendiri tanpa kita tahu cerita yang sebenarnya. Nah, padahal kita sering banget enggak sih pengen orang lain tuh mengerti gitu loh story kita. Mungkin kita enggak ngomong, tapi kita maunya mereka tuh ngertiin kita. Contoh, misalkan hari ini kita lagi galak misalkan. Kita sama orang lain tuh bener-bener kayak rese gitu lah ya, moody banget. Terus kita tuh berharap tanpa kita ngomong, orang itu harus tahu kalau lu kan enggak tahu tadi pagi gue abis berantem sama orang tua gue. Lu kan enggak tahu kalau tadi kemarin gue abis putus sama pacar gue. Lu kan enggak tahu kalau gue gini, gini, gini. Lu kan enggak tahu kalau gue gini, gini. Jadi wajar dong kalau gue kayak gini. Please dong orang lain ngertiin gue. Dan sebaliknya juga, kita suka lupa toleransiin orang lain. Kalau mereka lagi mungkin bertindak nyebelin gitu loh ya menurut kita. Kita suka lupa kalau pasti ada backstory di balik itu. Apa sih yang membuat dia jadi seperti ini? Kalau misalkan kita lihat teman kita di kampus yang males belajar. Instead of kayak emang ini anak mau bodoh ya. Tapi pernah enggak sih kita tuh mau tahu backstory-nya. Kenapa ya dia males? Mungkin dia pernah dibully dulu. Mungkin dia pernah diremehkan. Mungkin dia selalu diukur dari prestasinya. Dia stress. Everyone has a backstory. Jadi teman-teman. Kenapa sih dari tadi kita bahas backstory gitu kan? Karena hari ini aku mau kasih tahu kalau Tuhan itu pengen tahu backstory kita. Tuhan tuh peduli sama cerita-cerita hidup kita. Coba ya kita baca di Lukas 19 ayat 5 sampai 7. Di Lukas 19 ini ayat yang udah kita bahas dari minggu-minggu kemarin. Tentang Zacchaeus. Tapi ayat ini. Walaupun simple gitu ya. Singkat ceritanya. Tapi itu bisa menunjukkan betapa Tuhan itu mau banget punya personal relationship with us. Nah coba kita baca dulu di ayat yang kelima. Lukas 19 ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata. Zacchaeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oke. Jadi teman-teman pasti udah kenal Zacchaeus itu siapa ya kan. Dia dianggap pemungu cukai. Dia dianggap orang berdosa. Pokoknya masyarakat itu sangat gak suka sama Zacchaeus. Tapi Tuhan, Tuhan Yesus yang saat itu dihormati orang-orang karena bisa melakukan banyak mujizat. Saat itu Tuhan Yesus ngomong ke Zacchaeus secara langsung. Aku mau numpang ke rumahmu. Nah kenapa rumah sih? Kenapa Tuhan Yesus gak ngajak Zacchaeus nongkrong di tempat lain? Kayak kenapa Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya Zacchaeus? Karena rumah itu melambangkan our personal space. Our safe place gitu loh. Iya dong kayak di rumah itu kamu menjadi kamu yang apa adanya. Jadi kalau misalkan kamu mau PDKT nih ya. Sedikit tips itu adalah kamu harus lihat gebetan kamu itu saat dia di rumah. Tapi jangan pas ada kamu sih sebenarnya. Mungkin tanya orang rumahnya kali ya. Karena di rumah itu adalah saat dimana orang itu menjadi diri dia yang apa adanya. Kalau di luar rumah dia mungkin bisa kayak oh iya keliatannya baik, keliatannya sabar. Tapi kita gak tahu kalau dia lagi emosi di rumah apa yang dilakukan. Gimana cara dia bersikap di rumah. Nah Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya Zacchaeus karena Tuhan Yesus tahu rumah itu adalah personal space nya Zacchaeus. Dimana dia menjadi diri dia sendiri. Dimana dia apa adanya. Dimana dia menurunkan semua perisai-perisai dia. Topeng-topeng dia. Dan dia jadi Zacchaeus yang apa adanya di sana. Jadi Tuhan itu mau datang ke personal space kita. Tuhan itu mau spend time sama kita secara personal. Nah terus kita lanjutin di ayat yang ke tujuh. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Oke kenapa sih Tuhan mau datang ke rumah Zacchaeus? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ada cerita yang lebih daripada label tentang Zacchaeus yang udah dikasih sama masyarakat. Tuhan Yesus itu tahu Zacchaeus itu punya cerita hidup yang lebih daripada sekedar pemungu cukai atau sekedar orang berdosa. Makanya Tuhan Yesus mau tahu cerita yang lebih daripada itu. Dia mau tahu diri Zacchaeus yang lebih daripada apa yang masyarakat lihat. Tapi di sini enggak mudah tentunya karena Tuhan Yesus jadi dihujat gitu ya, di nyinyirin gitu. Orang-orang bilang kayak bersungut-sungut terus dia bilang dia mau sih numpang di rumah orang berdosa gitu kan. Jadi walaupun riski, walaupun Tuhan Yesus harus dihina. Karena mau datang ke rumahnya Zacchaeus. Tuhan Yesus lebih peduli sama ceritanya Zacchaeus dibanding apa yang masyarakat katakan. Dibanding apa yang dunia katakan. Wow, segitunya loh Tuhan Yesus mau tahu ceritanya Zacchaeus. Tuhan Yesus mampu berkoneksi ya, mampu koneks sama Zacchaeus dengan cara yang orang lain itu enggak mau lakukan. Yaitu dengan datang ke rumahnya ngobrol sama dia. Orang lain enggak mau karena Zacchaeus dianggap hina. Coba pertanyaannya sekarang, kita mau enggak? Apakah kita sama seperti orang-orang pada zaman itu yang kalau ada orang, yaudah pokoknya yang gue tahu dia tuh orangnya kayak gini. Terus udah, kita enggak mau mengenal dia lebih dalam, kita enggak mau tahu cerita dia, alasan dia dibalik itu. Atau kita mau seperti Tuhan Yesus? Yang datang ke rumah, yang mau membangun personal relationship, yang mau tahu cerita lebih lagi. Nah, ada enggak sih kisah Tuhan Yesus pengen membangun personal relationship di luar kisahnya Zacchaeus? Ada. Kita baca di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, perikop ini sangat panjang, jadi kalian bisa baca sendiri di rumah. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Tapi di sini kisahnya itu tentang Tuhan Yesus yang datang ke sumur bertemu dengan wanita Samaria yang ada di sumur. Nah, kalau teman-teman lihat di ayat yang ke sembilan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi, konteksnya di sini waktu itu Tuhan Yesus lagi berhenti di sumur itu gitu ya. Habis jalan, pindah kota terus dia berhenti di sumur itu. Terus dia minta minum sama wanita itu, wanita Samaria itu. Tapi wanita Samaria itu bilang, kok kamu mau minta sama saya? Karena kan pada zaman itu enggak level kalau kamu ngomong sama orang Samaria. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Tuhan Yesus itu sudah merencanakan semua ini. Ya dong kan Tuhan Yesus itu Tuhan, jadi dia itu yang merencanakan segalanya. Dia tahu di masa depan akan terjadi apa, di masa lalu akan terjadi apa. Jadi, Tuhan Yesus dengan sengaja datang ke sumur itu, berbicara membuka conversation dengan wanita itu karena Tuhan Yesus mau tahu story di balik wanita itu. Nah, setelah minta minum gitu ya, terus wanita itu nanya kayak gitu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau kalian baca panjang, Tuhan Yesus ngomongin tentang air kehidupan, bahwa kayak dia itu menawarkan air kehidupan kepada wanita itu. which is berbicara tentang hidup yang baru gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu lebih mengutamakan menuai jiwa yang terhilang dibandingkan standar sosial. Dia mau ngomong sama wanita Samaria itu karena menurut dia itu enggak penting. yang dia tahu adalah wanita itu adalah anak yang dia kasihi juga, yang harus diselamatkan, yang harus ditawarkan air kehidupan, yang harus ditawarkan kehidupan yang baru. Dia tahu kalau wanita itu punya story yang lebih daripada yang masyarakat pikir. Coba kita lanjutin di ayat ke-16 sampai ke-18. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, jadi di sini akhirnya Tuhan Yesus ngomong tuh back story-nya wanita itu. Karena wanita itu ngomongnya gak punya suami gitu kan. Padahal Tuhan Yesus itu sudah tahu back story-nya wanita itu. Kenapa sih Tuhan itu menyinggung ini gitu? Karena Tuhan Yesus itu mau kasih lihat ke kita bahwa Tuhan itu peduli sama jiwa wanita itu. Dia itu mau memberikan kehidupan yang baru buat wanita itu Lebih daripada sekedar masa lalunya yang mungkin dianggap buruk oleh orang-orang. Oh dan nikah lima kali. Tapi terlepas daripada itu Tuhan Yesus itu tahu. Ada sesuatu yang lebih di wanita ini daripada sekedar masa lalunya. Yaitu apa? Wanita ini adalah wanita yang punya hati yang lembut. Yang mudah percaya kepada Tuhan. Jadi di situ kalian bisa lihat bahwa setelah Tuhan Yesus ngomong itu. Dia langsung mau percaya sama Tuhan. Dan bahkan dia langsung menyebarkan kabar baik itu ke desanya. Dan banyak orang juga mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu kalau ada story yang lebih daripada sekedar wanita ini adalah wanita Samaria yang hina. Yang dianggap hina. Daripada sekedar wanita ini yang sudah menikah lima kali. Tuhan tahu ada yang lebih daripada itu. Yaitu dia sebagai wanita yang mau percaya sama Tuhan. Mau menerima kehidupan yang baru. Dan dia yang membawa desa itu juga mengenal Tuhan. Jadi segininya Tuhan itu mau tahu backstory kita. Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus sudah tahu masa lalu kamu. Tuhan Yesus sudah tahu cerita-cerita kamu. Tapi Tuhan itu pengen nunjukin lagi kalau aku itu mau loh mendengar cerita kamu. Aku itu mau mengenal kamu sebagai kamu. Bukan apa yang kata orang lain bilang. Sama seperti cerita Zacchaeus. Tuhan Yesus sudah tahu Zacchaeus itu seperti apa. Tapi dia mau datang ke rumahnya. Karena dia mau berkenalan langsung dengan Zacchaeus. Dia mau benar-benar punya personal relationship. Dengar sendiri Zacchaeus mau percaya sama Tuhan. Terlepas dari apapun yang masyarakat bilang. Nah Tuhan Yesus itu tahu. Sama dengan kisah wanita ini. Tuhan Yesus tahu cerita wanita ini. Tuhan Yesus tahu perasaan wanita ini. Dan Tuhan Yesus mau menawarkan bantuan. Yaitu kehidupan yang baru. Tuhan Yesus mau menawarkan harapan yang baru. Tuhan Yesus mau menawarkan keselamatan. Ini sudah dua kisah nih teman-teman. Jadi aku harap kalian cukup jelas gitu ya. Bagaimana Tuhan benar-benar mau tahu cerita kita secara personal. Nah selanjutnya kita mau baca dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Jadi kalau kita sudah tahu yang tadi. Kalau Tuhan Yesus mau tahu secara personal kehidupan kita. Cerita-cerita kita, backstory kita. Jadi apa? Di Filipi 2 ini jelas. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Oke. Kita disuruh nyontoh sikapnya Tuhan Yesus yang seperti itu. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling on. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a servant and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Wow. Jadi setelah kita tahu tadi bahwa Tuhan mau tahu cerita kita secara personal. Tuhan tuh selalu peduli sama backstory-backstory anak-anaknya. So what? Kita harus nyontoh sikap ini. Bagaimana kita juga peduli sama cerita orang lain lebih daripada apa yang orang lain bilang. Tapi benar-benar kita mau mengenal mereka, kita mau tahu backstory mereka. Sama seperti Tuhan Yesus yang dia melepaskan semua privilege-nya sebagai anak Allah. Dia mau merendahkan dirinya, dia mau mengosongkan dirinya benar-benar jadi manusia. Sama seperti kita manusia yang berdosa, tapi Tuhan Yesus gak berdosa. Manusia yang gak berdaya gitu loh ya maksudnya. Dan Tuhan gak pas dia jadi manusia, dia gak ambil role sebagai raja, sebagai presiden, sebagai orang-orang terhormat, enggak. Dia ngambil role manusia yang paling bawah juga. Lahir di kandang domba. Bahkan bagusan kita gak sih lahir di rumah sakit. Tapi Tuhan ambil yang paling bawah. Karena dia mau kasih lihat kalau dia tuh benar-benar mau jadi sama seperti kita manusia. Setiap dari kita, dari kalangan apapun kita. Tuhan Yesus pernah ada di posisi kita. Bahkan ketika dia mati di kaya salib, dia mati dengan mati yang terhina gitu sebagai kriminal anggapannya. Itu hukuman yang paling hina. Jadi dia udah ngambil posisi yang paling bawah karena dia mau nunjukin kalau gue ngerti apa yang lo lewatin sekarang. Karena gue juga udah pernah ada di posisi itu. Sama seperti kita. Ketika Tuhan Yesus jadi manusia, dia pernah menjadi bayi. Yang cuma bisa nangis, makan, boker. Nangis, makan, boker. Dia juga pernah ada di posisi bayi seperti itu yang gak berdaya. Sama kayak kita. Tuhan Yesus juga pernah ngalamin posisi dimana he has to deal with siblings. Karena Tuhan Yesus juga punya saudara-saudara. Sama seperti kita. Tuhan Yesus juga pernah ngalamin posisi dimana dia dilupakan oleh orang tuanya. Ini literally nih, dia ketinggalan waktu itu di baik suci. Orang tuanya lupa sama dia. Jadi kalau kamu pernah ngerasain dilupakan, Tuhan Yesus juga pernah dirupakan. Dan dia mau kasih tahu kalau aku melewati masa-masa itu juga karena aku mau mengerti. Aku tuh mengerti apa yang kamu rasakan. Sama seperti kita. Tuhan Yesus juga pernah mengalami kehilangan orang tersayang. Ketika sahabat-sahabatnya meninggal. Tuhan Yesus juga pernah ngerasain perasaan itu. Sedih. Tuhan Yesus juga pernah, wah ini wow sih. Tuhan Yesus juga pernah mempertanyakan purpose-nya dia. Tuhan Yesus juga pernah ragu, dalam tanda kutip, takut untuk mengikuti panggilan yang udah Tuhan tetapkan. Dan ini relate banget gak sih sama kita? Karena kita di sebagai next gen ini gitu kan, sebagai anak-anak kuliah, anak-anak SMA. Kita seringkali udah mulai memikirkan masa depan. Kita udah memikirkan panggilan dan sebagainya. Terkadang kita ragu sama purpose kita. Tuhan Yesus juga pernah, ketika dia mau disalib, dia sampai ngomong kan, bisa ngacauan ini lalu daripada aku. Saking takutnya, saking menyeramkannya itu. Tapi Tuhan Yesus juga kasih lihat respon yang benar. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus juga pernah deal dengan people yang hate dia, haters, para haters, orang-orang yang nyinyirin dia. Yang sukanya menghina Tuhan Yesus, bahkan menyiksa dia. Jadi kalau kamu juga sekarang mengalami kesulitan menghadapi orang-orang seperti itu, Tuhan Yesus juga pernah ada di posisi kamu. Tuhan Yesus tahu kekhawatiran kamu. Dia tahu luka-luka yang ada di hati kamu, dia tahu rasanya itu kayak apa. Dia tahu pikiran-pikiran yang membuat kamu gak bisa tidur, overthinking-overthinking kamu di malam hari, dia tahu semuanya. Tuhan Yesus juga tahu mimpi-mimpi kamu. Tuhan Yesus juga tahu harapan-harapan hati kamu. Tuhan Yesus juga tahu doa-doa kamu yang belum terjawab. Tapi bukan cuma tahu, ini yang amazing banget. Bukan cuma tahu, tapi Tuhan Yesus mengerti rasanya. Dia memahami. Karena Tuhan Yesus sudah pernah ada di posisi itu. Tuhan Yesus sudah pernah melalui itu. Jadi dia benar-benar ngerti feeling kita tuh kayak apa, perasaan kita seperti apa. Dan dia tuh mau berbicara dengan kamu, dia mau berdialog sama kamu, dia mau tahu apa sih yang kamu rasakan. Dia mau connect sama kamu, connect sama cerita-cerita kamu. So it's personal because Jesus understands your story. Tuhan Yesus mengerti cerita kamu. Nah terus setelah kita tahu ini, kita harus ngapain? Yang pertama, let God get into your stories. Ijinkan Tuhan masuk ke dalam cerita-cerita kamu. Dan by the way, Tuhan juga sudah tahu seluruh kehidupan kamu. He knows everything about you. Jadi gak ada nothing to hide gitu loh sama Tuhan. Jadi izinkan Tuhan masuk ke story kamu. Gimana sih caranya ketika kamu ngadepin permasalahan, ya kamu cerita sama Tuhan. Kamu curhat aja, kamu keluarin tuh semuanya. Ketika kamu mengambil keputusan, libatkan Tuhan. Ketika kamu lagi mau melakukan sesuatu, kamu tanya Tuhan. Kamu ngebayangin gitu loh, Tuhan senang gak ya kalau aku lakukan ini? Jadi kamu libatkan Tuhan dalam keseharian kamu. Biarkan Tuhan masuk ke dalam cerita-cerita kamu menjadi bagian dari cerita kamu. Yang kedua, let someone get into your stories. Ijinkan orang lain juga mulai masuk ke dalam backstory kamu. Gak harus satu dunia tahu gitu kamu, oke guys jadi ini masa lalu gue, terus kamu sebar di sosmed. Gak, gak harus kayak gitu. Pilih beberapa orang yang benar-benar kamu percaya untuk mereka mengetahui masa lalu kamu. Untuk mereka tahu backstory kamu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa bantu kamu, mereka bisa bantu motivasi kamu. Mereka bisa bantu kamu untuk keluar kalau kamu lagi terjebak sama masa lalu kamu dan sebagainya. Ketika kamu membiarkan seseorang masuk juga ke dalam cerita kamu. Orang yang dapat dipercaya ya tentunya. Orang yang dapat dipercaya, yang dapat membantu kamu menjadi lebih baik ya. Ketika kamu membiarkan orang-orang seperti itu masuk ke dalam cerita kamu. Mengetahui cerita-cerita kamu. Di saat itu juga sebenarnya kamu sedang membuka pintu. Pertama untuk kamu pulih. Kedua, untuk kamu juga membuka pintu supaya mereka bisa share juga story mereka kepada kita. Jadi karena kita udah nyontohin dulu. Gue mau terbuka sama lu. Because I want to have a personal relationship with you. Ya dong kalau kita mau makin deket sama orang kan kita cerita dong sama mereka. Gak mungkin yang dangkal-dangkal aja gak sih? Nah disitu juga kita membuka pintu untuk kita punya personal relationship yang lebih dalam. Supaya mereka juga mau cerita sama kita. Dan yang ketiga yang paling penting. It's time to understand other story juga. Tadi kan dibilang di Filipi. Kita harus mencontoh sikap Tuhan Yesus. Sikap Tuhan Yesus yang seperti apa? Yang peduli sama kisah-kisah orang lain. Jadi kita juga harus mulai sekarang mau belajar mengerti peduli sama back story-nya orang lain. Jangan langsung ngejudge orang. Jangan langsung membatasi seseorang itu di otak kamu. Ya pokoknya gue taunya dia gini-gini-gini. Pokoknya gue dengernya dia gini-gini-gini. Pokoknya gue maunya dia gini-gini. Tapi yuk kita jadi orang yang mau mengenal mereka. Kita juga jadi anak-anak Tuhan yang mau membangun personal relationship with them. Yang punya hubungan. Hubungan itu dibangun dengan kepercayaan. Yang kita bisa share satu sama lain. Kita bisa mendengarkan cerita mereka. Background mereka. Kenapa sih mereka seperti itu? Apa sih yang membuat mereka seperti itu? Ada gak sih luka-luka yang mereka harus lepaskan? Kita peduli sama itu. Disitulah kita bisa membantu mereka. Disitulah kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Kalau Tuhan mau punya personal relationship with us. Tuhan peduli sama hidup kita. Kita juga sebagai anak Tuhan. Kalau mau menjadi berkat. Kalau mau menyebarkan impact. Kita juga harus mau membangun personal relationship sama orang lain. Jangan gak peduli gitu loh sama orang lain. Kayak yaudah hidup-hidup lo hidup-hidup gue. Sama seperti apa yang dilakukan oleh mentor-mentor kita. Kakak-kakak rohani kita. Mereka pengen personal relationship. Kenapa sih? Karena seperti yang udah mereka rasakan dari Tuhan Yesus. Dari mentor-mentor mereka yang sebelumnya. Mereka juga mau memuridkan kamu. Mereka juga mau punya personal relationship with you. They also want to know your stories. Mereka gak akan judge kamu. Mereka cuma mau tahu cerita kamu. Menjadi pendengar yang baik. Dan membantu untuk mendoakan kamu. Untuk comfort you ketika kamu butuh. Gitu. Jadi, It's personal. Because Jesus understands your story. And it's time to also understand other story. Amin. Kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firmanmu, Kebenaranmu yang udah Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang peduli, Punya Allah yang dekat seperti engkau. Terima kasih karena Tuhan, Engkau selalu mau tahu cerita kami. Engkau selalu peduli sama apa yang kami rasakan. Dan terima kasih karena engkau selalu menuntun langkah-langkah kami. Ketika kami merasa ini terlalu sulit Tuhan. Ketika kami merasa gak ada yang bisa mengerti kami Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau gak pernah mengecewakan. Engkau mengerti persis apa yang kami rasakan. Dan Tuhan juga memberikan kami kekuatan. Memberikan kami damai sejahtera. Memberikan kami hikmat. Untuk kami menghadapi apa yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan engkau, Allah yang dekat, sahabat sejati kami, Bapak kami yang baik. Kami dapat menghadapi hari-hari depan kami. Dengan penuh kepercayaan di dalam engkau. Karena Tuhan Yesus, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak. Aku selesai berbicara, tapi biar roh kudusmu yang terus berbicara kepada setiap teman-temanmu Tuhan. Berbicara kepada setiap anak-anakmu Tuhan. Supaya mereka semakin mengalami engkau. Supaya mereka semakin mengenal engkau. Dan punya pengalaman pribadi bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam namamu. Hanya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggu dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus bukan keroti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Mari kita ngacauan di tangan kanan kita di depan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan pengucahkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum. Dalam nama Yesus. Meranaikan syukur-Mu di depan Tuhan. Sampaikan doa-doa-Mu di depan Tuhan. Sampaikan keluh kesah-Mu. Sampaikan terima kasih-Mu. Karena dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada. Dimana saudara berada. Belajar. Cari. Damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Engkau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami tidak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi. Karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat talenta karunia yang Tuhan memberikan kepada kami. Tuhan akan memberikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan. Dimana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tata tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami, kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan. Meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan. Tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas. Sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan kota dimana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu Sarah tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Dan memunggah ketua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik daripada Bapak di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik daripada Kudus. Menyertai hidup, keluarga, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lama. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin.